5 Kapal Perang Terbesar di Asia Tenggara Halo semua, ketemu lagi kita di channel C5. Sejak awal sejarah perang dunia, kapal perang telah menjadi aset yang vital. Ukuran sebuah kapal perang bisa menjadi simbol prestis dan dominasi sebuah negara hingga saat ini. Begitu pula di Asia Tenggara, hari ini kita akan membahas kapal perang terbesar di kawasan ini. Namun, tak hanya berfokus pada satu tipe kapal perang saja, kali ini admin memasukkan seluruh tipe kapal perang. Jadi tak hanya fregat, korvet, LPD atau kapal lindung misalnya, tetapi keseluruhan tipe kapal perang yang dioperasikan oleh angkatan laut di Asia Tenggara. Lalu admin urutkan berdasarkan ukuran dimensi. Pengurutan admin dasarkan kepada panjang keseluruhan kapal atau panjang maksimum lambung kapal yang diukur sejajar dengan garis air, serta lebar beam, yang merupakan titik terlebar sebuah kapal. Nah, kira-kira kapal perang jenis apa saja ya yang masuk lima besar? Pastikan kamu nonton video ini sampai habis. 5. Makassar Class Di rutan kelima, ada kapal perang berjenis Landing Platform Dock atau transportasi amphibie kelas Makassar yang pada awalnya didesain dan dibangun oleh galangan kapal asal Korea Selatan, Daesun Shipbuilding and Engineering. Namun, pada produksi-produksi berikutnya, kapal ini juga ikut dibangun oleh galangan kapal Indonesia, PT PAL, dan galangan kapal asal Peru, SIMA. Sebagai kapal LPD, kapal kelas Makassar mampu mengangkut setidaknya hingga 35 unit berbagai jenis kendaraan militer, seperti tank, rantis amphibie, truk, hingga hovercraft. Kemudian ditambah 354 personel tentara dan 126 kru. Namun, tak hanya itu, kapal yang mampu melaju hingga kecepatan 16 knots ini juga dilengkapi dengan 2 kapal pendarat dan 2 helidek yang mampu mengangkut hingga 5 helikopter tergantung ukuran. Nah, dari segi dimensi, dengan bobot penuh 15.994 ton, kapal kelas Makassar memiliki panjang 122 hingga 125 meter, dan lebar 22 meter menjadikannya kapal perang terbesar kelima di Asia Tenggara menurut C-5. Dalam operasinya yang mampu mencapai 45 hari, kapal kelas Makassar ini juga ditunjang dengan berbagai jenis persenjataan untuk pertahanan, yakni 1 unit Mariam Bofors 40mm L70, 2 unit Canon 20mm, dan 2 unit peluncur rudal anti-pesawat mistral Simbat, dan beberapa senapan mesin. Saat ini sudah ada 10 unit kapal kelas Makassar yang telah aktif, 5 diantaranya dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut, yakni KRI Makassar, KRI Surabaya, KRI Banjarmasin, KRI Banda Aceh, dan KRI Semarang. Sementara sebanyak 2 unit dioperasikan masing-masing oleh Filipina dan Peru, yaitu BRP Tarlak dan BRP Davao Dausur, serta BAP Pisco dan BAP Paita. Kemudian 1 unit lagi dioperasikan oleh Angkatan Laut Myanmar, dengan nama UMS Muat Tama. 4. Endurance Class Next, ada kapal perang juga berjenis kapal transportasi amphibie, yaitu kelas Endurance, yang merupakan buatan galangan kapal asal Singapura, ST Engineering Marine. Dengan bobot penuh yang lebih kecil dari kapal kelas Makassar, yakni 8.500 ton, kapal kelas Endurance memiliki dimensi panjang 141 meter dan lebar 21 meter, menjadikan kapal ini sebagai kapal perang terbesar yang dimiliki oleh Angkatan Laut Singapura, dan yang keempat di Asia Tenggara. Kapal kelas Endurance memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kapal sebelumnya. Kapal ini mampu mengangkut 18 unit tank, 20 kendaraan lain, kargo, dan hingga 500 personel tentara. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi dengan dek penerbangan dan hanggar yang mampu menampung 2 unit helikopter medium. Dengan kecepatan laju hingga 17 knot, kapal kelas Endurance juga dilengkapi dengan berbagai jenis persenjataan, seperti 2 unit peluncur rudal anti-pesawat mistral simpat, 1 unit meriam otomelarah, 2 unit cannon otomatis 25mm, dan beberapa unit senapan mesin. Nah, saat ini sudah ada 5 unit kapal di kelas ini yang telah aktif. Empat di antaranya dimiliki oleh negara Singapura, yaitu RSS Endurance, RSS Resolution, RSS Presistance, dan RSS Endeavour. Sementara, 1 unit lainnya digunakan oleh Angkatan Laut Negara Thailand, yakni HTMS Angtong. 3. Bunga Mas 5 Kelas Berbeda dari 2 kapal sebelumnya, kapal yang satu ini merupakan kapal perang berjenis kapal bantu pendukung multifungsi. Dibangun oleh Malaysian Marine and Heavy Engineering, kapal kelas Bunga Mas 5 dioperasikan oleh Angkatan Laut Negara Malaysia sebanyak 2 unit, yaitu KA Bunga Mas 5 dan KA Bunga Mas 6. Pada awalnya, kapal ini sebenarnya tak langsung digunakan oleh Angkatan Laut Malaysia. Kedua kapal ini diluncurkan pada tahun 1996 sebagai kapal kontainer TEU oleh Perusahaan Pelayaran Internasional Terkemuka Malaysia, MISC. Kemudian, pada tahun 2009 dan 2011, barulah kedua kapal tersebut dibeli oleh Angkatan Laut Malaysia untuk bertugas mengawal dan mehindungi kapal kargo Malaysia di perairan internasional. Kedua kapal ini juga digunakan untuk patroli dan kontrol keamanan di perairan Sabah untuk menegakkan tugas zona ekonomi eksklusif. Nah, dengan bobot 9.000 ton, kapal ini memiliki dimensi yang tak jauh berbeda dengan kapal sebelumnya. Bahkan sebenarnya lebih pendek dari kapal kelas Endurance, yakni dengan panjang 132,8 meter. Namun, kapal ini lebih lebar 1,7 meter. Karena telah dikonversi menjadi kapal perang, kapal kelas Bunga Mas V telah diperkuat dengan adanya beberapa jenis persenjataan. Di antaranya adalah 8 mesin FN-MAG, FN-MINIMI, dan peluncur granat MK-19. Seperti yang kamu lihat, kapal ini juga telah dilengkapi hanggar dan platform penderatan helikopter yang mampu menampung 1 unit helikopter medium seperti Fennec ES-555 atau Superlinks. 2. HTMS Chakri Narwebet Di rutan kedua, kapal perang terbesar di Asia Tenggara, ada kapal perang berjenis kapal induk, yang juga merupakan satu-satunya kapal induk di Asia Tenggara. Sebagai kapal induk kebanggaan Angkatan Laut Negara Thailand, HTMS Chakri Narwebet memiliki dimensi yang terbilang cukup unik. Karena, jika dibandingkan dengan kapal-kapal perang lainnya yang digunakan oleh militer di Asia Tenggara, jelas kapal ini merupakan salah satu yang terbesar. Namun, jika dibandingkan dengan kapal sejenisnya, yakni kapal induk dari belahan dunia lain, kapal ini merupakan kapal induk terkecil yang masih aktif di dunia. Dengan bobot penuh 11.486 ton, HTMS Chakri Narwebet memiliki panjang keseluruhan 182,65 meter dan lebar 30,5 meter. 60 meter lebih panjang dari kapal kelas Makassar di nomor 5. Dibangun oleh galangan kapal asal Spanyol Bazan atau sekarang Navantia, HTMS Chakri Narwebet ini memang dirancang untuk mengoperasikan helikopter dan pesawat jet yang memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal atau V-STOL, seperti pesawat Sea Harrier Matador atau helikopter. Namun, sejak pesawat Harrier dipensiunkan pada tahun 2006 oleh Thailand, kapal induk ini hanya mengangkut beberapa helikopter saja, seperti helikopter S-70B Seahawk. Total, kapal induk ini mampu mengangkut 14 unit helikopter berbagai jenis. Namun, tak hanya itu, kapal dengan nomor lambung 911 ini juga dilengkapi hanggar yang mampu menampung 10 unit pesawat. Sedangkan, untuk kepentingan ofensif dan defensif, kapal induk HTMS Chakri Narwebet dilengkapi dengan 2 unit senapan mesin dan rudal anti-pesawat mistral yang dipasang pada platform sadral dengan 6 peluncur. 1. HTMS Chang Inilah kapal perang terbesar di Asia Tenggara saat ini. Kapal berjenis LPD buatan galangan kapal Cina, Hudong Zhonghua Shipbuilding, yang tak lama lagi akan resmi dioperasikan oleh Angkatan Laut Negara Gajah Putih. HTMS Chang merupakan versi ekspor dari kapal Landing Platform Dock kelas Yu Zhao atau tipe 071. Negara Thailand telah memesan 1 unit kapal jenis ini pada tahun 2019 yang lalu, dengan nilai kontrak mencapai 200,7 juta USD. Dan pada akhir 2021 kemarin, kapal ini telah diuncurkan di kota Dalian, Cina. Pembangunan kapal ini tergolong sangat cepat, mengingat ukuran kapal yang benar-benar besar, yakni dengan bobot penuh mencapai 25.000 ton. Nah, dengan bobot tersebut, kapal HTMS Chang memiliki dimensi panjang 210 meter, 27 meter lebih panjang dari kapal Induk sebelumnya, dan 85 meter lebih panjang dari kapal kelas Makassar di nomor 5. Namun kapal ini masih kalah lebar dengan kapal HTMS Cakrinarwebet dengan lebar 28 meter. Dengan dimensi yang begitu besar, kapal ini masih mampu mencapai kecepatan tertinggi 25 knot. Hal ini karena adanya 4 mesin diesel, Shanshi 16PC2-6V400, bertenaga 35.197 kilowatt yang menjadi dapur pacu kapal ini. Dilengkapi dengan dek kendaraan, dek pendaratan, dan hanggar, HTMS Chang dapat membawa kombinasi kendaraan tempur marinir, kendaraan lain, kapal pendarat, serta helikopter, plus membawa kekuatan 1 batalion infanteri atau setara 800 pasukan. Tak lupa, untuk perlindungan diri, kapal ini juga dilengkapi dengan beragam persenjataan, seperti 1 unit meriam AK-176, 4 cannon reaksi cepat AK-630, dan 4 peluncur decoy 18 tabung tipe 7264. Dikatakan kapal ini mampu berlayar selama 60 hari non-stop, sejauh 10.000 nautical miles, atau 19.000 kilometer. Jadi, itulah dia, 5 kapal perang terbesar di Asia Tenggara, menurut C-5. Nah, kalau kamu punya info tambahan, atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa kasih like, share seperti biasa. Terima kasih banyak karena telah menonton, dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini.